Saudara Polda Jawarat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina pada besok Jum'a. Selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Syari Romdon. Selamat malam, Aray. Aray, rencana rekonstruksi ini akan digelar besok. Apakah akan mendatangkan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, serta tersangka Peggy, ataupun juga saksi kunci Aeb? Aray. Ya, baik, Gali di studio dan selamat malam saudara. Ya, memang informasi akan dilakukan rekonstruksi sebagai tahapan penanganan kasus Vina dan Eki akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Namun, Kepolisian Daerah Jawa Barat yang kami konfirmasi pada hari ini masih belum dapat memastikan apakah besok atau beberapa hari yang akan datang. Karena masih ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dan seperti yang terjadi pada malam tadi, ada rekonstruksi, pra-pra rekonstruksi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat di titik saya melakukan kepada Anda, Gali. Dan seperti yang Anda tanyakan, apakah akan dihadirkan beberapa terpidana? Tapi kami mendapatkan jawaban dari Kepolisian Daerah Jawa Barat bahwa tadi malam, pra rekonstruksi dihadirkan dua orang. Yaitu satu orang saksi dan yang kedua adalah terpidana. Nah, saksi ini bisa dikatakan adalah AF. Dan AF menyampaikan kepada kami bahwa dia sempat melihat kejadian tersebut yang pada saat itu dia bekerja tepat di samping saat ini saya melaporkan kepada Anda, Gali. Bangunan yang bercet warna orange ini adalah bangunan tempat waktu AF bekerja pada tahun 2016 lalu. Di bagian ini, dekat atau tak jauh dari lokasi AF bekerja sebagai cuci mobil pada saat itu, dia mengatakan melihat kejadian itu saat membeli rokok di warung. Yang letaknya tak jauh dari dia bekerja sebagai tukang cuci mobil. Yang dapat Anda saksikan, tepat di jalan perjuangan ini, di bagian depan, tak jauh dari sekitar sini, warung AF yang dia beli rokok pada saat itu menjadi titik lokasi melihat kejadian itu. Namun, pernyataan AF ini dibantah oleh warga sekitar, oleh beberapa orang yang mengakui bahwa di sepanjang jalur sekitar SMPN 11 dan juga tepat di depan pada saat AF melihat kawanan gengmo tersebut tidak ada warung yang berada di sekitar sini. Kami mendapatkan kutipan langsung dari warga setempat. Berikut kami sampaikan kutipan langsung atau wawancara kami kepada Anda. Warungnya yang sebelah mana? Karena saya juga perrokok aktif. Kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Warungnya sampingnya SMP 11 katanya. Di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah. Beli es, beli apa, sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4, Pak. Karena pada saat itu, jangankan saat itu sekarang pun, itu masih sepi, Mas. Gali, yang perlu kami sampaikan kepada Anda, Gali, disudian juga saudara yang saat ini terus mengikuti perkembangan penanganan PINA dan juga EKI bahwa pernyataan AF ini juga dibantah oleh kuasa hukum yang membaca secara lengkap dakwaan dan juga putusan pada saat sidang pengadilan. Bahkan kuasa hukum PEGI menegaskan kepada kami bahwa pada saat itu AF tidak hadir pada saat di persidangan. sementara saat ini keluar ke permukaan sehingga nanti pada saat persidangan, mereka sangat berharapkan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan AF untuk mendengar secara langsung bagaimana kesaksian AF untuk membuka polemik ini yang sampai saat ini masih terus diketahui kebenarannya. Gali. Baik, terima kasih, Muhammad Syari Rondemen, atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Semoga rekonstruksi kita nantikan dan dapat mengungkap apakah kesaksian AF ini juga bisa membenarkan bukti ini. Terima kasih, Aray.